Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Keindahan panorama di sekitar sirkuit modalika Indonesia mendapat pujian dari pembalap MotoGP. Rider tim Sujuku Ekstar, Juan Mir dan Alec Rins, sangat antusias menyambut sirkuit baru di kalender MotoGP 2022 tersebut. Bagi Juan Mir, balapan di sirkuit modalika mungkin akan menjadi salah satu seri yang akan paling dinantikan. Sebab mereka sadar bahwa penggemar mereka di tanah air sangatlah banyak. Pendukung Suzuki terbilang besar di Indonesia. Dan hal itu membuat Mir semakin antusias balapan di sirkuit yang berada di lombok Nusa Tenggara Barat tersebut. Selain alasan di atas, alasan lain Juan Mir dan Alec Rins tidak sabar mengaspal di sirkuit modalika adalah Mereka sangat mengagumi tata letak sirkuit modalika sangat luar biasa. Ia kagum karena lokasi treknya yang berada di pinggir pantai. Saya antusias balapan di sirkuit modalika. Hal itu karena sirkuit ini dibangun di dekat pantai dan diciptakan dari nol. Pendukung kami di Indonesia sangatlah luar biasa. Sambung Mir. Perlu diketahui nih, beberapa bulan yang lalu, Juan Mir sempat meragukan sirkuit modalika lho. Saya tidak berpikir Anda bisa mendapatkan tingkat keselamatan tinggi yang sama di jalan umum seperti yang dilakukan di sirkuit tertutup. Ada banyak kerintangan dan saya menganggapnya berbahaya, terutama mengingat kekuatan motor yang digunakan di MotoGP. Kata Juan Mir dulu. Nah, menurut Mir sirkuit modalika berbahaya, bagi pembalap bahkan dia meminta. Pengelola lintasan bisa meningkatkan keamanan di sirkuit sepanjang 4,31 km tersebut. Setelah sirkuit modalika sukses menggelar event WSBK bulan November yang lalu, nampaknya Juan Mir berubah pikiran nih. Sekarang ia malah menyanjung sirkuit modalika dan bahkan tak sabar ingin segera mengaspal di sana. Sependapat dengan Juan Mir, Alec Rins mengukapkan jika ia juga kagum dengan tata letak sirkuit modalika. Apalagi semua itu dibangun dari nol. Jadi ia semakin kagum dengan proses pembuatan sirkuit berstandar internasional tersebut. Dengan berbagai alasan itulah, Rins semakin tidak sabar menjalani tes pramusim dan balapan MotoGP Indonesia 2022. Sirkuit modalika adalah hal yang baik untuk kami, Rins dan Mir, serta tim Sujuki Ekstar. Karena kami memiliki banyak fans dari Indonesia. Kami juga sangat tertarik dengan sirkuit modalika yang dibangun dari nol, serta memiliki tata letak yang baik. Saya sudah sangat ingin tampil di sana, jelas Rins. Dalam sebuah jumpa Pels Virtual, Jumat 4 Februari 2022. Menarik tentunya melihat aksi para pebalap kelas dunia balapan di Indonesia. Bagaimana dengan kalian? Pastinya juga tidak sabar kan ya? Sekian informasi dari Riders Room Channel. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!